Kota Bekasi menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam kategori zona merah setelah sebelumnya status tersebut disandang oleh Kota Depok. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dijumpai di Stadion Patriot Chandra Baga menyampaikan tingginya angka kasus positif di Kota Bekasi karena upaya tracing yang dilakukan pihaknya begitu masif, sehingga wilayah mereka kembali kepada zona merah. Meskipun begitu, ia mengaku tidak khawatir, pasalnya menurut data yang mereka punya meski kasus COVID-19 masih tinggi, namun tingkat kesembuhan mencapai 80% lebih. Ia juga menyampaikan tingkat keterisian ruang isolasi yang berada di RSUD Kota Bekasi baru mencapai 60%, sehingga ruang yang tersedia masih sangat mencukupi. Dan kita punya alat PCR juga, dilapkan sedang kita, maka kita pakai pihak ketiga di depan stadion. Artinya, dalam men-tracking sebuah kasus positif, bukan kita takut karena banyak kasus positifnya. Tetapi kita mencegah, jangan sampai angka kematiannya tinggi. Nah, di Kota Bekasi ini angka kematiannya hanya 3%, tapi angka kesembuhannya luar biasa. Jadi, kita jangan takut, ah mau nanti positif, oh nanti positif, enggak apa-apa. Ruang perawatan kita, kita juga ruang darurat, kita pergunakan di stadion. Ada 55, Pak Kasih, kemarin kita dari BNPB mendapatkan 1 bulan untuk isolasi mandiri di Green Hotel. Boy Aditya memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat.